Intro Pas lagi tutor itu dalam bentuk bahasa inggris Nah dan juga jadi dosen disana tuh cuma kayak nge-assist diskusinya ke arah mana Kebanyakan harus mahasiswa yang diskusi gitu Dan tenang aja pas lagi diskusinya tuh gak harus tau semuanya gitu Kayak kalian bisa naruh hal-hal yang kalian gak tau di WDK, we don't know Jadi ada tabelnya gitu Terus kalau misalnya kuliah gitu masih ada gak sih Rai kayak dosen ngasih kuliah Atau kalian bener-bener disuruh belajar sendiri? Oh ada kok Jadi kalau skills lab itu biasanya ada introduction dari dokternya dulu Terus nanti kalau misalnya online nanti bakal dibagi ke breakout room Terus nanti kita cobain satu-satu disupervisi oleh satu-satu dokter kayak gitu Terus kalau lab X juga kayak gitu ada introduction dari dokternya Terus nanti juga ada mini lecture Jadi mini lecture-nya dokter-dokternya akan memberikan materi dalam bentuk PPT kayak gitu Ya tenang aja walaupun student centered tapi kalian masih diarahkan itu mau buat belajar apa Terus biasanya juga di awal semester dikasih building blocks gitu Jadi building blocks nanti apa aja materi yang harus kalian pelajarin kayak gitu Kalau kuliahnya dari Senin sampai Jumat Kalau kuliahnya biasanya selang-selang gitu sih Kalau misalnya dari aku sendiri kayak lumayan gak padat Dan misalnya kayak kalau aku denger-dengar dari Uniflain itu kayak kuliahnya dari setiap hari Dari Senin Jumat terus sampai sore kayak gitu Kalau misalnya aku nih misalnya tutornya Selasa Kamis kayak gitu Terus nanti dibarengin dengan skills lab dan lab X Jadi lab X-nya itu cuma sekali seminggu Jadi dalam seminggu itu bayangannya kalian selalu ada bahas kasus, tutor gitu ya Sama ada lab X-nya sama ada lab X-nya gitu Kalau ujiannya itu agak beda ya Kalau misalnya orang lain tuh setau aku di Uniflain itu kayak per modul Jadi setiap bulan, setiap tiga minggu kayak ujian gitu kan Nah kalau kita itu cuma terbagi jadi UTS dan was Jadi ditumpuk gitu, jadi materinya di kolektifin selama berbulan-bulan lalu habis itu berup ujian Pokoknya setiap sistem bloknya kelar dan setiap sistem blok itu biasanya 7 minggu kayak gitu Jadi ujiannya ada namanya Sobka, tapi karena ini lagi online jadi Mocha tergantikan Mocha? Boleh dijelasin mungkin Sobka itu apa, Mocha itu apa ya? Lupa cuy, kemacinannya banget ya Ini nanti aku cari, tapi maksudnya secara umum aja deh Sobka dan Mocha Mocha kok kayak nama ini ya, nama kopi nggak sih Mocha tuh? Oh iya guys, jadi kalian harus banget subscribe Karena nanti Raisa di next video akan berbagi pengalaman ikut Sobka dan juga tips agar lulus Sobka Karena Sobka itu kayak jarang banget ada di FKFK lainnya Dan kayak apa ya, itu spesifik gitu sih di UNPAD dan itu tuh sangat-sangat mengerikan Makanya lah kalau misalnya Sobka itu kalian presentasi oral di depan dokter menjelaskan dari sisi ilmu kedokterannya dan dari sisi ilmu kedokteran klinisnya Dan kalian harus mengerti part gen, part freeze-nya, terus nge-relate dari ilmu kedokteran dasarnya ke diaplikasikan ke dalam kasus itu Nanti kalian juga harus tahu manajemennya, terus prognosisnya, outcome dari pasiennya itu kayak gimana Nah kalau misalnya itu kan biasanya lagi offline di tempat kayak gitu Nah kalau misalnya sekarang kan online itu jadi Mocha Mini Oral Case Analysis gitu Karena itu ketanjangannya deh Jadi lebih singkat aja mungkin ya presentasi kasusnya dan online juga gitu Iya jadi kalau misalnya dulu kalian harus nulis materi yang mau kalian omongin di kertas Kalau misalnya sekarang gak ada literal cuman ngomong doang Tapi ya kayak gitu ya sama isinya lah Kayak sobat Selanjutnya ada namanya MDE Oh Nah kalau misalnya MDE itu kalian jawabin soal pilihan ganda Dan itu biasanya materinya Masya Allah ini detail-detail banget Dan jumlannya banyak banget guys Nah soalnya bisa nyampe 200 lah Ya 200 terus pake bahasa Inggris Jadi ya ujiannya bisa sampe 3 jam Kayak gitu ya kalian sabar-sabar aja ngerjainnya Wow banyak banget guys sumpah 200 soal Aku aja yang ngerjain ujian aku biasanya kayak cuman 60-75 soal itu juga udah Bener-bener udah mumet banget Ya gak 200 banget sih tergantung sih sistem blognya apa Tapi kalau misalnya aku kemarin kayaknya 180 deh Ya terus habis itu ada OSC Pokoknya semua yang kalian belajarin di skills lab Nanti bakal keluar bakal kalian praktekin Terus nanti ada dalam bentuk soal juga Itu biasanya yang dari lab N itu namanya OSP Tapi itu barengan nanti Tapi kalau misalnya aku selama online ini belum ada OSC gitu Ditumpuk ya di akhir? Ya Kayaknya gitu sih tapi masih masih dalam tahap diskusi Oke Jadi sebenernya OSP itu kayak semacam ujian praktikum ya Kalau misalnya OSC itu kayak ujian skills labnya Ah iya itu Mungkin bisa dijelasin nih skills lab itu apa sih sebenernya Rai? Skills lab itu fasilitas dimana kita nanti belajar Kompetensi dokter Kompetensi ya kompetensi-kompetensi dokter kayak misalnya injeksi Terus habis itu pemeriksaan fisiknya kayak gimana Perkusi, palpasi, tergantung sistem blognya kayak gitu Jadi kalau kamu di pertengahan itu ngerjain MDE ya kan Ujian SOCA nya tuh berapa kali? Apa setiap pertengahan dan akhirnya juga? Kalau dulu kalau semester 1 itu ada SOCA di UCS Kalau misalnya udah semester 2 ke atas itu dia di kumulatif ya Jadi di akhir semester doang gitu Makanya biasanya tiap kali SOCA itu bisa belajar sampai 13 kasus gitu 11 kasus, 12 kasus tergantung Oh iya Terus setahu aku tuh ya aku pernah denger temen aku cerita Jadi katanya makin tinggi tingkatannya makin banyak kayak kasusnya Oh iya jelas Tapi tenang aja nanti pas ujiannya Dari misalnya 11 kasus itu kalian cuma keluar 1 kasus doang Tapi kita gak tau kan kasus yang keluar apa Ya gak tau lah Literal Kalau misalnya ujiannya online Baca kasus 5 menit Terus kayak kalian harus udah menentukan semuanya Kalian mau ngobong apa Gila-gila Sangat-sangat ini banget gak sih? Aduh Itu meningkatkan level stress banget sih Aku sebagai saksi mata melihat adik aku Ya lumayan stress lah ya dikit Apa banyak stressnya? Kalau misalnya offline OSC itu barengannya sama OSC Oh Oke 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 ngerti-ngerti Jadi sama ya kayak Tadi kalau OSC seharusnya itu tiap semester ya Tapi karena lagi kayak pandemi gini jadinya ditumpuk di akhir Iya seperti itu Oke ada lagi gak ujian lainnya Rai? Hmm Gak ada sih Cuma itu aja ujiannya Oke Terus sebenernya Idealnya tuh kalau di pendidikan dokter Unpat itu lulusnya berapa tahun sih? Kayak kalian mulai ngurusin skripsi itu kapan? Mulai judul itu kayaknya semester lima Terus nanti ada KKN juga dari semester lima ke semester enamnya Terus nanti semester enam udah mulai seminar proposal gitu udah mulai skripsi Semester tujuh lulus tapi bisa jadi memanjang tergantung lah Oke abis itu koas ya Iya Berarti kalian tuh skripsinya dari penelitian atau dari tugas KKN ya? Soalnya kalau aku sendiri di FKUI kayak gak ada KKN gitu sih Hmm Enggak beda Jadi skripsi ada KKN juga ada Oh jadi beda ya Emang ada dua tugas gitu ya? Iya Wow Oke oke Nah terus apa lagi ya? Sebenernya kayaknya untuk tentang perkuliahan akademis FK Unpat udah cukup ya? Atau mungkin ada yang ketinggalan gak Rai? Informasi yang belum sempat kita bahas Iya sih Ini ya guys Jadi di FK Unpat Unpat itu adanya di Jatin Anggor Kalian ke DU Bandung Di Pati Ukur Itu kalian Di Pati Ukur itu apa? Iya nama daerah Oh nama daerah Iya jadi Kalian kalau misalnya koas baru itu nanti di RSHS Dan di Unpat di Pati Ukur kayak gitu Jadi kebanyakan perkuliahan preklinik itu kalian di Jatin Anggor Jatin Anggor itu di Sumudan 30 menit dari kota Bandung gitu Jadi di Jatin Anggor itu dari tingkat 1 sampai lulus ya? Iya pokoknya preklinik disana terus Tapi koasnya di Bandung? Yes Di RSHS Ada closing statement mungkin Rai? Atau mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Iya gitu sih Kalau misalnya kalian udah menjadi mahasiswa FK Unpat ya jalanin aja Tapi menurut aku ini pembelajarannya menarik Terus juga Memberikan kalian gambaran langsung gitu Jadi kalian Mengertinya tuh gimana ya Mengertinya tuh langsung ke kasusnya gitu Jadi langsung bisa di Di aplikasikan kayak gitu Ya tapi aku gak tau juga sih Kalau di Universitas lain kayak gimana Tapi kalau misalnya Dari pandangan aku Kayak tahun 4 kayak gitu Oke Rai thank you banget Udah mau jadi bintang tamu Di video kali ini Semoga informasi yang kamu bagikan Bermanfaat Buat semua yang nonton ini Dan mungkin buat orang-orang yang pengen nanya Bisa langsung aja Tinggalkan jejak di kolom komentar Nanti bakal aku tanyain ke Raisa nya langsung Nanti aku bakal cantepin juga Instagramnya Raisa Jadi kalian bisa juga langsung DM ke dia Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya Atau DM ke aku juga boleh Di Tiara Berliana Ak Akhir kata Makasih banyak ya Rai udah mau diundang Dan kalian semua yang belum subscribe Harus buruan subscribe sekarang juga Karena di kedepannya aku masih banyak banget Yang bakal dibahas bersama Raisa Untuk seputar UNPAD Video-video selanjutnya Kita bahas tentang kehidupan non-akademis juga Di FK UNPAD tuh kayak gimana Ujian-ujiannya dan lain-lain Jadi biar kalian gak ketinggalan Harus sekarang juga Pencet tombol subscribe-nya Dan jangan lupa berikan like Dan juga komentar ya di bawah Thank you guys for watching I'll see you guys on my next video Bye-bye Bye dong Rai Bye Yaudah Oke Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax